Dan apabila semakin kuat dan menggebu-gebu kecenderungan dan kecondongan hati itu Maka itu didapatkan Berarti Rindu itu tidak akan ada kalau bukan karena cinta Yang dicinta adalah kecenderungan hati, kecondongan hati kepada sesuatu yang terasa indah Apabila kecenderungan, kecondongan perasaan itu Semakin kuat dan semakin menggebu-gebu Maka itu dinamakan Rindu Apabila kecenderungan hati itu biasa-biasa saja Maka itu tidak bisa dinamakan Rindu Kalau kecenderungan, kecondongan hati itu Menggebu-gebu, semakin hari semakin kuat, semakin menggebu-gebu Maka itu adalah Rindu Maka kecenderungan dan kecondongan hati itu Perasaan Rindu itu Akan menjadikan Kekasih Daripada orang-orang yang ia cintai Dan membelanjakan Semua harta dia Dia belanjakan untuk orang yang ia cintai Sama seperti satu syair Terkunci leher harta Maksudnya apa? Tersenyum disini maksudnya Kalau kekasih kita itu sudah cinta Maka tertawan Leher-leher harta itu terkunci Tidak kepada orang-orang yang lain Orang kalau sudah cinta Maka dia akan membelanjakan seluruh hartanya Kepada orang yang ia cintai Tidakkah engkau melihat Bagaimana Zulaikha? Yang dimana Zulaikha? Karena kecintaannya kepada Yusuf Dia rela Pergi darinya Hilang darinya Kecantikannya Hilang darinya Seluruh hartanya Dan bahkan dia rela Memberikan kepada Yusuf Daripada mutiara-mutiara Permata-permata Dan kalung-kalung Yang dimana beratnya itu Kalau ditimbang 70 ekor untar Zulaikha memiliki kekayaan Mutiara-mutiaranya Emas permata Kalung-kalung emas Intan berlihat itu Kalau ditimbang Beratnya 70 ekor untar Semuanya habis Semuanya hilang Karena kecintaan dan kerinduan Yang kepada Yusuf Jadi dia ini berkorban Orang yang cinta Orang yang rindu Dia akan berkorban Segar-garanya Tidakkah pernah kau melihat Tidak pernah kau mendengar Bagaimana seorang anak kecil Yang dimana dia mengorbankan Bahkan nyawanya Karena rindunya dia Kepada Rasulullah Rasulullah Di zaman Al-Imam Syahatul Rahman Ad-Dibai Ada satu orang Anak kecil Yang sangat rindu Pengen siarah ke Maghantan Nabi Muhammad Akhirnya dia pergi Syahatul Rahman Ad-Dibai Syahatul Rahman Ad-Dibai Setiap tahun siarah Kemakbarahnya Nabi Bidika ini anak Datang ya Syah Aku ingin ikut Dengan ku kata Syahatul Rahman Ad-Dibai Kamu masih kecil Kamu gak akan kuat Ikut perjalanan ini Kamu juga belum Dapat izin dari orang tua Pulang saja Akhirnya Tanpa sepengetahuan Syahatul Rahman Ad-Dibai Ini anak kecil tadi Dia Dia masuk Di kendaraan Dia pegangan Di bawah Kereta kula Syahatul Rahman Ad-Dibai Pegangan di bawah Tanpa sepengetahuan Syahatul Rahman Ad-Dibai Perjalanan berhari-hari Berminggu-minggu Selama berminggu-minggu Berbulan-bulan Dia gak makan Dia gak minum Dia gak tidur Kenapa? Dia korbankan dirinya lapar Dia korbankan dirinya haus Dia korbankan dirinya nahan ngantuk Agar tidak terjatuh Di kendaraan itu Untuk apa? Untuk datang kepada orang yang Bukan itu bagi Dan Ad-Dib Akhirnya ketika ini Sudah sampai di Madinah Sampai di Madinah Jatuh ini anak Sudah gak kuat Dia jatuh Kemudian Syahatul Rahman Ad-Dibai Berkata Bukankah ini anak Yang waktu itu mau ikut? Iya ya Syed Berarti selama berhari-hari Dia ini gak makan Dia gak minum Dia gak tidur Ketakutan ini anak Ini anak kira Aku mau dimarahi Syahatul Rahman Ad-Dibai Ini anak Dia ngesot Dia ambil itu Degu-degu Madinah Dia usap di mukanya Saking senengnya dia Sudah semakin dekat Walaupun dia belum sampai Kekuburnya Nabi Tapi dia semakin dekat Kepada orang yang Dia ditunggah Sampai dia wafat Ketika dia wafat Dia dikubur disitu Setiap tahun Syahatul Rahman Ad-Dibai Ziarah Rasulullah Maka jarak Kubur ini anak kecil Ini kuburnya Berjalan dengan sendirinya Mendekati kubur Nabi Muhammad Kuburnya ini anak kecil Jalan sendiri Mendekati makbarahnya Baginda Nabi Muhammad Rindu itu Allah seperti Abdullah bin Mas'ud Setelah wafatnya Rasulullah Maka semenjak itu Abdullah bin Mas'ud Selalu kemana-mana Memegang sendal Nabi Muhammad Dipegang Kayak orang gila Kenapa? Merindukan baginda Nabi Muhammad Rindu itu Seperti seorang sahabat Yang diberi nama oleh Rasulullah Namanya Safina Nabi kasih nama dia Safina Ketika ada sahabat-sahabat lain Memanggil dia dengan nama aslinya Marah-marah dia Jangan pernah kamu memanggil aku Dengan nama selain yang diberikan oleh Terima kasihku Muhammad Rasulullah 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 Setelah wafatnya Rasulullah Sangat merindukan Nabi Muhammad Sampai-sampai setiap bangun tidur Itu kasurnya basah Bantalnya basah Basah dengan apa? Basah dengan air mata kerinduan Kepada baginda Nabi Muhammad Setiap hari Setelah wafatnya Nabi Dia duduk di pojok Duduk di pojok Ya Syawqah Ya Syawqah Sungguh aku rindu Sungguh aku rindu Aku rindu Rindu kepada siapa? Rindu kepada baginda Nabi Muhammad Itu setelah wafatnya Nabi Di masa hidupnya Nabi Pernah satu waktu Rasulullah S.A.W Sedang makan bersama Rasulullah Abang Rasulullah sedang ngobrol Tiba-tiba Rasulullah berkata Aku melihatmu belum makan Sama sekali dari kemarin Salam pulang makan Baik ya Rasulullah Beringin Rasulullah Ketika beliau sampai di rumah Baru mau nyentuh makanan Udah kembali lagi Kata Rasulullah Ya aku bakar Ya aku bakar Aku tidak pernah melihat Orang yang makan secepat itu Apa kata Rasulullah Rasulullah Ketika aku menyentuh makanan Tiba-tiba terbayang wajahmu Sehingga aku meninggalkan Makanan tersebut Dan kembali Ini selalu dekat Dengan Rasulullah Jangankan hanya makanan Bahkan dunia dan surga Aku tinggalkan Hanya untuk ini Memandang wajahmu Rasulullah Bagaimana keribat Itu orang-orang hidup Orang-orang yang hidup Para sahabat Bahkan Di zaman Nabi Tiang-tiang Masjid Nabawi Itu terbuat Dari batang kurma Nabi Muhammad Beliau menyandar Di satu batang kurma Beliau menyandar Di situ Solat di samping situ Khutbah di samping situ Ada satu sahabat Rasulullah Dia bisa membuat Barang-barang dari kayu Sehingga dibikinin lah Dia buatkan mimbar Untuk Nabi Muhammad Ketika dia buatkan mimbar Baru jadi itu mimbar Naik Rasulullah Atas mimbar Tiba-tiba terdengar Suara tangisan Yang sangat keras Karena para sahabat Sampai-sampai itu Tempuk mesti terletak Saking kencang Suara tangisan tersebut Dicari tahu Tidak ada Satupun sahabat Nabi Yang menangis Ternyata tangisan itu Bersumber dari Sebuah batang kurma Yang biasa Diduduki oleh Rasulullah Disendiri oleh Rasulullah Tiba-tiba Kayak ibu Lagi nusap kepala anaknya Sampai hilang tangisan Udah hilang tangisan Nabi bilang Wahai para sahabat Andaikan tidak aku usap Ini batang kurma Akan menangis Sampai datangnya hari kiamat Kenapa? Di hari biasanya Sebelum ada ini mimbar Aku duduk di sampingnya Sholat di sampingnya Bersandar kepadanya Setelah ada ini mimbar Aku jauh darinya Hanya berpisah Beberapa Beberapa Zirok saja Dia menangis Kenapa? Tidak mau jauh dari Itu batang kurma Merindukan Nabi Menangis Tidak mau jauh dari Rasulullah Bahkan benda yang mati pun Menjadi hidup Karena cinta Dan karena rindu Rindu mengorbankan semuanya Harkapun kita korbankan Habis untuk orang yang kita rinduin Habis untuk orang yang kita cintai Makanya jangan heran Kenapa ketika kita melihat Ada orang Yang bahkan dalam satu bulan Empat kali Mereka datang ke Malina Siarap ke makbar Nabi Muhammad Kenapa? Tidak pengen jauh dari Malina Nabi Muhammad Orang yang dirindui Dan dirindukan oleh Nabi Muhammad Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smit Yang ada di kitab Manhajus Al-Habib Pernah beliau pergi ke Indonesia Baru dua hari di Indonesia Beliau tinggal di Madinah Baru dua hari di Indonesia Menjaga musjid Nabawi telpon Ada salam dari Rasulullah SAW Disuruh pulang sekarang Rasulullah rindu Berpisah dua hari Maka meluntung Menjadi orang-orang yang berindu Dan dirindukan oleh Wakil Nabi Muhammad SAW Zulaikha Habis seluruh hartanya Permatanya Mutiaranya Kalung emasnya Seberat 70 ontak Habis Keindahannya habis Ketampanannya habis Karena kerinduan dan kesintaannya Kemal Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf Itu nasab beliau Nabi Allah Yusuf Bin Yaqub Bin Ishaq Bin Ibrahim Jadi Nabi Allah Ibrahim Punya dua istri Siti Sarah sama Siti Hajar Siti Sarah punya anak Nabi Allah Yusuf Siti Hajar punya anak Nabi Allah Ismail Dan Nabi Allah Ismail Melahirkan keturunan Nabi Muhammad Dari Siti Sarah Punya anak Nabi Allah Ishaq Nabi Allah Ishaq Kawin dengan perempuan Yang bernama Ribka Kawin dengan perempuan Yang bernama Ribka Punya anak Nabi Allah Yaqub Nabi Allah Yaqub Punya istri empat Yang pertama Layla Kalau orang Kalau orang Kalau dalam Injil Dinamakan Layah Namanya Layla Layla Kemudian Rahir Kemudian Zilfah Zilfah Layla Rahil Zilfah Kemudian Satunya lagi Bilha Ini empat istri Nabi Allah Yaqub Alayhi Salam Nah dari Istri yang bernama Rahil Inilah Lahir dua orang putra Yaitu Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Dan Bunyamin Dari istri yang bernama Leah Atau Layla Ini Lahir enam orang putra Salah satunya Ada yang bernama Lewi Dan ada yang bernama Yehuda Itu dalam Injil Namanya Lewi Sama Yehuda Dari Lewi ini Nanti punya keturunan Nabi Allah Harun Nabi Allah Musa Itu dari Lewi Nabi Allah Harun Nabi Allah Musa Sampai Sayyidatuna Mariam Ibunda Nabi Allah Isa Alayhi Salam Dari Yehuda Ini punya keturunan Nabi Allah Daud Nabi Allah Sulaiman Ya itu dari Yehuda Nah Nabi Allah Ya'qub Alayhi Salam Di masa kecilnya Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Itu beliau Sudah dilatih Kesabaran dan ketaatan Makanya ketika Sulaiha Berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Perjumpaan yang kedua kali Bukan yang pertama kali Perjumpaan yang kedua kali Setelah Siti Zulaiha Sudah buta matanya Setelah Siti Zulaiha Sudah tuarenta Sudah miskin Sudah apa-apa Berjumpa kedua kalinya Beliau berkata Kepada Nabi Allah Yusuf Maha suci Allah Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan Hambanya Sebagai raja Karena ketaatan Dan menjadikan Seorang raja Sebagai hamba Karena kemahsyiatannya Yang ni Annal syahwata Tusayirul muluka Abida Wassabrar Yusayirul adida Muluka Alam dara Yusuf Zulaiha Kata Zulaiha Maha suci Allah Yang telah menjadikan Seorang hamba Menjadi raja Karena ketaatannya Dan menjadikan Seorang raja Sebagai hamba Karena kemahsyiatan Nah ketaatan Kesabaran Ketabahan Nabi Yusuf Itu sudah mulai Dari masa kecilnya Nabi Yusuf Itu kan ada Itu ayat Ilkala Yusuf Uli adihi Ya abad Ya abadi Ini ra'idu Ahada ashral Kaukaba Wasyam Sawal Gamara Ra'iduli Sajidin Wahai ayah Aku melihat Sebelas bintang Aku melihat Matahari Dan bulan Aku melihat Semuanya Bersujud Kepada Kepadaku Nah ini ayat Kalau dulu kita orang Dipondol Ini ayat Dibikin buat Mahabbah Ini ayat Dibikin buat Melet perempuan Ini Ini Ra'idu Ahada ashral Kaukaba Wasyam Sawal Ra'iduli Sebutin Nama perempuan Pulana Binti Pulan Sajidin Itu Nah jadi Nabi Allah Yusuf Punya Sebelas saudara Dalam mimpinya Beliau melihat Sebelas bintang Matahari Dan bulan Semuanya Ini bersujud Yang ditaat Patuh Kepada beliau Nah ketika Nabi Allah Yusuf Menceritakan Ini kisah Mimpinya Kepada ayahnya Katanya Wahai Yusuf Jangan kamu Ceritakan Ini kisah Kepada siapapun Jangan kamu Ceritakan Akan memawa Dolor Akan memawa Ba'aya Mali kamu Wahai Yusuf Nah ternyata Ada satu Saudaranya Nabi Allah Yusuf ini Dengar Melihat Akan mimpi Tersebut Sehingga Mereka Sebelas orang Berundi Nah Ikhtilaf Para ulama Tetapi Dalam kitab-kitab Tafsir Dan hadis Dijelaskan Bahwasannya Pernah datang Satu orang Yahudi Ibn Rasulullah S.A.W Ini Yahudi Bertanya Tentang ayat Al-Quran Yang itu Koleh Yusuf Ini Rahi Semua Aku melihat Ada Sebelas Bintang Nah itu Yahudi Nanya Ya Ya Muhammad Coba Sebutkan Nama Sebelas Bintang Nabi Terdiam Tiba-tiba Turun Jibril Kemudian Kata Nabi Kalau aku Sebutkan Nama Sebelas Bintang Apakah Kamu Mau Beriman Kata Yahudi Aku Mau Beriman Turun Jibril Dipanggil Kemudian Nabi Sebutkan Nama-namanya Anak Abang Yang Anak Tahu Nama-nama Itu Zaya Apa Zayan Zayan Amudan Zairan Amudan Rafil Kahil Terus Zulkafan Zulfaros Misbah Misbah Kemudian Nur Kemudian Dia Kemudian Whatsapp Kemudian Zayyal Ya Bahasa Sebelas Itu Nama-nama Bintang Yang disebut Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul Nama Nama Saudara-saudara Daripada Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Nah Sehingga Mereka Iri Mereka Hasud Sehingga Mereka Merencangakan Ada yang Bilang Kita Buang Saja Kita Jual Saja Dia Nah Yehuda Inilah Yang berkata Bagaimana Kalau kita Bunuh Saja Dia Kalau kita Buang Dia bisa Balik Lagi Tapi Kalau kita Bunuh Dia akan Bisa Kembali Yang Hasud Iri Bengki Luar Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Makanya Orang Hasud Luar Biasa Dikatakan Awal Luthan Bih Awal Luthan Bih Asallahu Bihi Fissama Alhasud Awal Luthan Bih Asallahu Bihi Fissama Wa Awal Luthan Bih Asallahu Bihi Fil Ard Wa Hwa Min Umah Ad Il Ma'as Luthan Bih Hasud Itu Iri Itu Adalah Maksiat Pertama Kali Kepada Allah Yang Dilakukan Di Atas Langit Dan Maksiat Yang Pertama Kali Kepada Allah Yang Dilakukan Di Atas Bumi Itu Hasud Maksiat Pertama Kali Langit Yaitu Hasud Maksiat Pertama Kali Di Muka Bumi Hasud Maksiat Di Atas Langit Masyiat Masyiat Iblis Hasud Iri Kepada Siapa Maksiat Kemudian Dibumi Juga Hasud Maksiat Pertama Kali Maksiat 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 Yang Iri Kepada Kepada Makanya Alhasid Hada Abhad Orang Yang Lebih Kuruk Lebih Bejat Lebih Biadab Daripada Iblis Daripada Fir'aun Ini Orang-orang Yang Hasud Yakni Karena Mereka Tidak Mau Mereka Pengen Itu Orang Rugi Aja Pengen Itu Orang Jelaka Aja Itu Orang Yang Hasud Sama Seperti Dalam Riwayat Diceritakan Satu Waktu Iblis Datang Kepada Fir'aun Kepada Iblis Datang Kepada Fir'aun Iblis Bilang Ini Kenal Mereka Tidak Iblis Lebih 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 Tuhan Tidak Tuhan Bercakap Cakap Dulu Orang Iblis Sama Fir'aun Kepada Fir'aun Blis Bro Kira Kira Ada Gak Yang Lebih Buruk Dari Kita Berdua Kata Fir'aun Inti Dilangkat Sama Allah Selama Lama Ada Naku Tuhan Ada Gak Yang Lebih Buruk Dari Kita Ada 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 Dulu Ada Satu Orang Ini Yang Membantu Saya Untuk Menyesatkan Manusia Saya Datang Kepada Dia Mau Masih Hadiah Ini Minta Apa Minta Anak Asih Ini Sudah Bantu Anak Untuk Menyesatkan Manusia Dia Minta Anak On 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 Anak Tanya Minta Apa Dia Bilang Anak Minta Sati Tetangga Anak 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 Bilang Waduh Kalau Urusan Anak Itu Urusan Allah Itu Kata Kata Iblis Emang Kenapa Ini Ternyata Ini Orang Yang Hasut Hasid Orang Yang Hasut Kata Ini Sebegin Aja Anak Asih 10 Ekor Sapi Nggak Nggak Mau Anak Mau Sapi Tetangga Anak 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 Mau Anak Mau Sapi Tetangga Anak Mati Anak Asih 1000 Ekor Sapi Nggak Mau Anak Mau Sapi Tetangga Anak Mati Anak Penyak Sengsara Anak Pengen Lihat Dia Menderita Anak Pengen Lihat Dia Susah Orang Hasut Jadi Pengennya Orang Lain Tidak Orang Lain Tidak 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 Yang Penting Orang Yang Dia Hasuti Susah Bagaimanapun Caranya Walaupun Dia Ikut Susah Bagaimana Caranya Pokoknya Ini Namanya Yusuf Harus Mati Tidak 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 Itulah Cerita Panjang Dibawa Nabi Yusuf Diselamatkan Akhirnya Dijual Sebagai Budak Kepada Al-Aziz Dijual Sebagai Budak Kepada Al-Aziz Al-Aziz Ini Bendahara Mesir Di Bawah Bendahara Mesir Punya Posisi Yang Tinggi Di Pemerintahan Ziraun Dikai Nabi Yusuf Dari Masa Kecil Nabi Yusuf Sudah Menjadi Seorang Hamba Sahaya Sudah Menjadi Seorang Budak Nabi Yusuf Ini Punya Wajah Yang Sangat Tampang Nabi Yusuf Ahsan Nabi Daud Ahsan Nasi Sautan Nabi Muhammad Ahsan Nasi Sautan Suratan Nabi Muhammad Nabi Yusuf Itu Manusia Yang Paling Tampang Manusia Yang Paling Bagus Paling Paling Indah Wajah Rupanya Nabi Allah Daud Adalah Manusia Yang Paling Indah Suaranya Sedangkan Kedua-duanya Itu Terhimpun Dalam Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Manusia Yang Paling Indah Wajah Dan Paling Indah Suaranya Ketampangan Nabi Yusuf Kalau Dibandingkan Sama Rasulullah Tidak Apa Kata Siapa Nabi Tampang Nabi Muhammad Kalau Intitanya Sama Ustaz Ustaz Yang Dirilis Sama Kena Nabi 200 Ustaz Mungkin Mereka Jawab Nabi Paling Tampang Nabi Yusuf Tanyanya Sama Beliau Beliau Menjawab Nabi Paling Tampang Nabi Muhammad Ibarat Bulan Di Belah Dua Setengah Itu Nabi Muhammad Setengah Di Belah Dua Lagi Seperempat Nabi Yusuf Seperempat Umat Nabi Muhammad S.A.W. Keindahan Ketampangan Nabi Yusuf Membuat Perempuan Nafsu Membuat Perempuan Syahwat Tetapi Ketampanan Nabi Muhammad Ketampanan Yang Al-Jamal Yang Disertai Dengan Haibah Kewibawaan Sehingga Ketampanan Nabi Disertai Dengan Kewibawaan Sehingga Mata Terkutup Dikambil Wajah Nabi Muhammad Nabi Yusuf Tidak Ketampanan Yang Membuat Wanita Walita Nafsu Syahwat Si Tempal Nabi Yusuf Ketampanan Yang Membuat Perempuan Perempuan Membuat Ketampanan Nabi Muhammad Dalam Riwayat Nabi itu Punya 99 Ketampanan Cuma Satu Yang Allah Tampakkan Kenapa Karena Kalau Allah Tampakkan Semuanya Semua Allah Kasih Tahu Semua Allah Tampakkan Ketampanan Keindahan Nabi Semua Allah Tampakkan Maka Semua Manusia Akan Mati Kenapa Manusia Yang Memandang Beliau Akan Mati Karena Menyayat Nyayat Jantung Ketampanan Nabi Yusuf Cuma Bikin Perbuang Nyayat Tangan Ketampanan Nabi Kalau Nampakkan Semua Manusia Akan Maji Karena Menyayat Nyayat Jantungnya Sendiri Karena Begitu Indah Wajah Nabi 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 Muhammad Akhir Cerita Sidi Zulaiha Sudah Tergila Gila Dengan Nabi Allah Yusuf Alaihissalam Akhirnya Semuanya Dia Belanjakan Hartanya Semua Kalungnya Semua Dia Belanjakan Karena Cintanya Nabi Yusuf Dan Setiap Ada Siapa Orang Yang Berkata Aku Melihat Yusuf Hari Ini Kalau Ada Orang Yang Yang Bila Saya Lihat Yusuf Langsung Dia Kasih Itu Orang Kalung Mas Ini Mas Ini Permata Jadi Dia Kayak Dia Memper Kayak Itu Orang Yang Telah Berkata Ini Raitu Yusuf Sesungguhnya Aku Habis Melihat Yusuf Hari Kalau Orang Ngomong Begitu Aku Lihat Yusuf Aku Habis Lihat Yusuf Dikasih Uang Jadi Orang Yang Membawa Nama Yusuf Kepada Dia Saja Walaupun Si Yusuf Tidak Bisa Memandang Wajah Yusuf Memandang Wajah Orang Yang Habis Bertemu Dengan Yusuf Itu Suatu Kesenangan Saking Tergila-giranya Semana Yusuf Jadi Kalau Orang Bila Orang Itu Yusuf Aku Habis Lihat Yusuf Tadi Aku Habis Lihat Yusuf Hari Ini Habis Ketemu Yusuf Dia Bikin Kaya Itu Orang Karena Itu Orang Habis Memandang Wajah Orang Yang Cintai Habis Berjumpa Dengan Orang Yang Tergila-gila Betul Dia Kemudian Dia Memanggil Dia Menamakan Segala Sesuatu Dengan Nama Yusuf Melihat Bursi Yusuf Melihat Atap Yusuf Melihat Apapun Yang Dia Lihat Semua Dia Panggil Yusuf Gila Tergila-gila Sama Yusuf Sulaikah Itu Ada 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 Nyebutnya Ra'il Kalau Nyebutnya Semua Dia Anggil Dengan Nama Yusuf Semua Dia Namakan Nama Yusuf Sangking Tergila-gila Rinduannya Kepada Nabi Yusuf Cintanya Tergila-gila Sehingga Habis Hartanya Ya Lahabah Maluha Wajah Maluha Hilang Pergi Hartanya Pergi Darinya Harta Harta Meninggalkannya Kecantikan Meninggalkan Dirinya Pangkat Meninggalkan Dirinya Sampai Dia menjadi Seorang Yang Buta Seorang Yang Fakir Jadi Kadang-kadang Nabi Yusuf Ada Dua Manusia Yang Buta Berbisa Yusuf Pertama Ayahnya Yaitu Nabi Allah Ya'kub Alayhi Salam 80 Tahun Berpisah Menyebabkan Kedua Mata Nabi Allah Ya'kub Buta Dalam Kitab Majalai Susaniya Dijelaskan Kenapa Ini penting Badan Ditahu Kenapa Mata Nabi Allah Ya'kub Itu Buta Dalam Kitab Majalai Susaniya Diceritakan Ketika Allah Pertemukan Nabi Ya'kub Dengan Nabi Yusuf Allah Ya'kub Taukah Engkau Kenapa Aku Berikan Kamu Perpisahan Antara Engkau Dan Yusuf Selama 80 Tahun Kenapa Masih Inakan Engkau Dulu Engkau Pernah Memanggang Kambing Muda Kemudian Aroma Aroma Panggangan Tersebut Tetangga Mencium Aroma Kambing Muda Tersebut Tapi Kamu Tidak Memberikan Kepada Dia Walaupun Seperti Kami Gara Gara Itu Aku Pisah Kami Yusuf Selama 80 Tahun Jadi Allah Pisahkan Nabi Allah Yusuf Selama 80 Tahun Kenapa Karena Nabi Allah Ya'kub Pernah Memanggang Kambing Muda Tetanggan Nyium Baunya Tadi Tidak Beliau Aku Pisahkan Kambing Anakmu Selama 80 Tahun Dia Pertama Ya'kub Dia Kedua Sudah Sakun Buta Kenapa Banyak Menangis Karena Merindukan Nabi Allah Yusuf Sampai Hilang Pangkatnya Hilang Kecantikannya Nah Akhirnya Ketika Nabi Yusuf Baru Keluar Dari Penjara Sikat Cerita Nabi Yusuf Keluar Dari Penjara Nabi Yusuf Keluar Dari Penjara Baru Langsung Nabi Yusuf Menggantikan Posisi Al-Aziz Sebagai Bendahara Mesir Al-Aziz Sekalama Setelah itu Meninggal Al-Aziz Sekalama Setelah itu Meninggal Setelah Nabi Allah Yusuf Sudah jadi Bendahara Mesir Nah Zulaikha Ini kan Mantang istrinya Al-Aziz Ternyata Dalam kitab Alimang Kurtubi Menjelaskan Ternyata Ini Al-Aziz Ini Impotent Al-Aziz Ini Impotent Sehingga Siti Zulaikha Masih tetap Perawan Walaupun Dia sudah tua Sudah rentak Tapi dia masih Perawan Kenapa Karena Suaminya Impotent Ini Tiga Tiga Impotent Gari Paham Gari Setiap Setiap Ketum Orang Sampaikan Salam Kepada Yusuf Jadi Setiap Jalan Yang dilewati Sama Nabi Yusuf Dikejar Sama Zulaikha Walaupun Dia lagi Nyium Arroba Yusuf Sudah Nabi Yusuf Tidak Tegang Siti Zulaikha Akhirnya Dia dapat Perintah Dari Allah Subhanahu Akhirnya Nabi Yusuf Panggil Siti Zulaikha Sudah Dalam Keadaan Tua Sudah 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 Buta Miskin Fapar Jadi Hamba Sahaya Jadi Kelantangan Dipanggil Kemudian Wahai Zulaikha Apakah Masih Tersisa Cintamu Untuk Karena Dua Yusuf Apa Zulaikha Wahai Yusuf Dunia Diberikan Kepadaku Dunia Diberikan Kepadaku Untuk Menggantikan Dalam Hatiku Tidak Bisa Menggantikan Engkau Dalam Hatiku Wahai Yusuf Akhirnya Apa Kata Nabi Yusuf Mau Engkau Menikah Dengan Kuhai Zulaikha Apa Kata Zulaikha Apakah Kamu Memperolok Olokku Kamu Mau Menghina Aku Dulu Aku Cantik Zulaikha Yang Wanita Paling Cantik Di Mesir Ketika Wanita Paling Cantik Di Masa Dulu Aku Cantik Aku Punya Pangkat Aku Punya Jabatan Aku Muda Kamu Tidak Mau Kemudah Sekarang Aku Kata Yusuf Betul Aku Mau Tapi Tetap Dalam Kadaan Perawat Akhirnya Dengan Mu'jizat Dengan Kekuasaan Allah Kembali Kecantikan Zulaikha Kembali Mudanya Zulaikha Kembali Seperti Semula Semula Kala Warui Anna Lama Amanat Wata Zawad Jad I Fara Tanhu Wat Tafal Dila Ibadah Wa It Tahtil Allah Ta'ala Fakarim